Oke ketemu lagi di cara buat origami ini adalah contoh dari couple boat atau perahu cinta atau perahu pasangan ini terbuat dari satu kertas mari melipat untuk membuat perahu couple atau perahu pasangan pertama kita memerlukan kertas dengan bentuk persegi kemudian kita lipat bagian tengah Hai setelah itu kita potong yang kita pakai hanya setengah setengah kali satu setelah ini kita ambil cutter kemudian potong jadi ukurannya Hai panjangnya dua kali lebar Oke langkah berikutnya kita bagi tiga seperti ini baginya tapi ini kita klaim dulu dan baginya ini harus hati-hati soalnya kalau enggak sama nanti ini lepotan pelan-pelan aja nggak apa-apa ya hai 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 Oke udah anggap sama tit tekan kalau udah kita betul-betul pinggirnya ini samain nah baru kemudian kita taruh dibawah kita klaim surut-surut biarin nggak apa-apa dikit-dikit ya setelah itu dibuka semuanya kemudian lipat separoh seperti ini hai 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 dari titik tengah ini kita membuat segitiga yang baru Hai lurus sama garis yang nomor dua dari dari tengah 12 lakukan hal yang sama untuk sisi yang sini hai 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 setelah itu kita pegang bagian tengahnya kemudian kita balik pelipatannya seperti ini dan dorong ke arah dalam terus tekan saya putar lalu saya putar lakukan hal yang sama untuk isi yang satunya ini dibuka dorong bagian sini terus tekan ke arah dalam membalik anu lipatan kemudian langkah selanjutnya taruh kita lipat sesuai garis seperti ini lapikan lipatannya kemudian lipat balik ke arah bawah atau ke arah sebaliknya ya Hai saya tekun ke sini ya biar mudah buat saya setelah itu buka lipatan semua lakukan hal yang sama untuk sisi yang ini juga kita buka Hai kemudian bagian bawah ini samain terus tekan kemudian kita lipat ke arah sebaliknya untuk sisi yang paling luar kemudian buka kembali lipatannya dan balik kertas putar kita melakukan hal yang sama disini dengan langkah sebelumnya kalau mau dipercepat silahkan kalau mau nunggu yang apa-apa kemudian saya hadapkan ke arah sini ini lipat seperti tadi ke arah sebaliknya separuh oke kemudian buka kemudian buka kembali lipatannya lakukan hal yang sama untuk sisi yang ini juga kita lipat keluar samakan bagian tepi dan kelim serta kita melipat balik ke arah luar seperti ini langkah selanjutnya kita membuka bagian ini dan melipatnya ke arah luar balik kertas lipat bagian ini juga sama ke arah luar seperti ini wups maaf ya Hai nyata enggak sinkron dikit oke Hai dan bila sudah seperti ini nah seperti ini kan ya kita buka kesini intinya gini ini berdiri seperti ini seperti ini dan kita melipatnya keluar lagi Hai sehingga membentuk segitiga di bagian bawahnya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya biar dibuka dulu gampang ya ini lipat terus bagian ini kita buka sampai berdiri yang tengah nah baru kita samain terus lipat klaim bagian segitiga di bawahnya Hai seperti ini Hai paham ya kemudian setelah itu bagian ini kita lipat keluar mengikuti lipatan yang awal tadi kok ini juga sama lipat ke arah luar lakukan hal yang sama untuk sisi yang ini juga kalau sulit kita lipat bagian ini dulu ya lipat seperti ini kemudian kita rebahkan kemudian ini ditarik bagian segitiga yang dalam sampai ke arah pinggir seperti ini us nah ini ditarik bagian segitiga yang dalam sampai ke arah pinggir seperti ini us kemudian jika sudah ini lipat kembali ulangi langkah yang sebelah sini ini kan yang sudah tadi ya Hai ini juga sama lipat ke arah luar nah jika sudah seperti ini kan musisinya berdiri ya kita diriin nah ini balik lagi bagian yang ini kita temukan pertemukan dan kita tekan 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 jangan keterusannya nah terus kita lipat ini membentuk segitiga seperti ini kalau sudah buka lipatannya dan ini kita masukkan ke sini salah satu sisi nanti bergantian terus bagian yang ini kita masukkan di sini kita masukkan di sini di sisi sebelahnya nah terus bagian yang ini dilipat segitiga baru seperti ini dan setelah itu ini ya kita buka sampai mengkotak nah seperti ini kemudian kita tekan tekan lipat ke arah tengah udah biarin lalu selanjutnya kita berpindah ke haluan yang satunya ini diriin diriin ini pertemukan antara sudut dengan sudutnya lalu udah tekan lalu kita membuat segitiga dari bawah tercacar tercacar dengan dek kapalnya kemudian buka lipatan masukin ke sini sebetulnya ini bentuknya nggak sempurna sih hasilnya ya terus bagian ini lipat dan bagian yang masih keluar ini lipat di dalamnya membentuk segitiga atau sama seperti bekas lipatnya tadi terus bagian ini kita pegang kita buka sampai membentuk kotak top terus kita tekan-tekan sampai ini sejajar ya terus kita lipat ke arah belakang nah kemudian dibalik perahu cinta berpasangan sudah jadi perahu kapel perahu cinta cinta nggak sih nah udah jadikannya kapel boot nah yang kuning tadi ini yang kuning terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi dadah